Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Di pagi yang cerah ini, hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020. Kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu PAMEL, pemaparan materi dari para narasumber, para bapak dan ibu dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia. Bahkan dipandu pada kesempatan pagi hari ini oleh integrator, yaitu Ibu Nisa. Namun sebetulnya mari kita sama-sama menyuruhkan kepala untuk yang beragamu muslim. Mari kita sama-sama memulai kegiatan Sikon pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Dengan harapan pada kesempatan ini akan diberi kelancaran oleh Allah SWT. Kita semua diberikan kesehatan dan pandemi yang meranda negeri ini, COVID-19, tetapi angkat oleh Allah SWT. Mari kita sama-sama menundukkan kepala. Terima kasih atas bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bacaan surah Al-Fatihah diterima Allah SWT. Baik Bapak-Ibu yang berbahagia, para narasumber, para atendi, para partisipan. Pada kesempatan ini saya sampaikan beberapa hal, yakni pertama Bapak-Ibu dimohon untuk menyimak paparan dari para narasumber sampai akhir kegiatan. Kemudian Bapak-Ibu tidak menyalahkan raise hand, kecuali nanti dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Bapak-Ibu bisa meminjik raise hand. Dan di sini pertanyaan bisa disampaikan dengan dua cara, yaitu bisa bertanya langsung melalui mikrofon, atau bertanya langsung melalui chatting yang ada di laptop Bapak-Ibu sekalian. Untuk memperlancar acara ini, penemuan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk nanti di akhir juga mengisi presensi yang akan disediakan oleh panitia. Untuk memperlancar acara ini kepada Ibu Ica, dengan segala hormat, saya persilakan untuk memimbing Bapak-Ibu dalam kegiatan FIKON pada hari ini. Kepada Ibu Ica, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil almiya iwabursalim. Wa ala alihi wa sohbi ajma'in amma ba'adu. Alhamdulillahirbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, kita dapat berkumpul dalam kegiatan MGMP Biologi Berbagi, yang insya Allah ini adalah akan terakhir dari PKGB UPI, kerjasama antara MGMP Biologi dengan Universitas Pendidikan Indonesia. Salawat senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad s.a.w. kepada sahabatnya, para tabi'in, tabi'id, pada keluarganya, insya Allah kepada kita selaku umatnya hingga akhir jaman. Kita awali dengan bacaan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membantu sementara kegiatan hari ini. Insya Allah pada hari ini tanggal 13 Juni 2020 hari Sabtu adalah pekan keempat dari kerjasama kita dengan UPI dalam kegiatan PKGB yang insya Allah pada hari ini materi yang akan disampaikan adalah mengenai penjamin itu pembelajaran di kelas yang akan disampaikan oleh Dr. Lini Solihat, MSI, kemudian Dr. Didik, Rian Doko, MSI, kemudian Dr. Mimin Nurhayani, MPD, dan Dr. Saifuddin, MSI, yang insya Allah dalam kesempatan ini tim PKGB UPI disampaikan mohon Bapak Ibu untuk disimak dan bersama-sama kita mendapatkan pelajaran hari dosen UPI. Oke, kita langsung saja tanpa berlama-lama. tanpa berlama-lama akan saya langsung berikan kepada tim dari PKGB UPI penjaminan mutu. Siapa yang pertama Bapak Ibu untuk menjadi pembicaraan, ya? Bapak Ibu Mimin namanya? Ibu Rini, silakan diberi pengantar dulu, Ibu Rini. Oh iya. Silakan kepada pembicara pertama, pematari kita pertama dari Dr. Rini Solihat, MSI. Silakan. Ibu Rini, silakan diberi pengantar dulu, Ibu Rini. Ini belum nyala mic ya. Mohon dinyalakan Ibu Rini. Luqman, boleh dinyalakan, Ibu Rini? Ya, dinyalakan oleh Ibu Rini ya di sana. Oh iya, bisa. Halo, Ibu Rini. Tolong diklik tombol yang ada gambar mikrofon ya, Ibu Rini. Ya, sekarang sudah nyala. Belum terdengar suaranya. Silakan, Ibu Rini. Ya. Silakan, Ibu. Silakan, Ibu Rini, untuk menyampaikan materi hari ini. Saya screen dulu, Pak Lukman. Burini. Untuk materi hari ini, urutannya seperti ini, Bapak Ibu. Halo. Ya, silakan, Ibu. Terdengar suaranya. Yang pertama, yang pertama dari Pak Dr. Saifuddin. Yang kedua dari Ibu Dr. Mimin. Kemudian nanti, yang ketiga dari Pak Didik Priandoko, terakhir saya. Oh, begitu. Ya, berarti Dr. Saifuddin dulu, Ibu ya? Ya. Untuk materi, materi boleh di-share, Pak Lukman? Sambil menunggu share, disilakan kepada Dr. Saifuddin untuk menyampaikan materi pertama mengenai penjaminan mutu pendidikan. Silakan, Pak Dr. Saifuddin, sudah saya jadikan present. PPT-nya sudah ada kan ya, Bapak Ibu sekalian? Sudah muncul, Pak. Sudah ada di lainnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Panitia atas kesempatan waktu untuk sedikit berbagi informasi tentang penjaminan mutu. Jadi, hari ini merupakan kesempatan yang kedua. Saya berbicara langsung di hadapan Bapak Ibu Guru MGMB Biologi. Terima kasih juga pada tim dari Departemen Pendidikan Biologi sehingga kita bisa berbagi informasi di kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita kerjakan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Paling tidak mengingatkan kembali pada diri saya sendiri. Bapak Ibu sekalian, materi ini memang tidak terkait langsung dengan potensi dari pendidikan biologi atau dari biologi, tapi ini tentu perlu kita pahami sama-sama. Kenapa? Karena materi ini salah satu hal yang perlu kita perhatikan terutama dalam menjalankan tugas kita sebagai guru di sekolah. Jadi, kenapa kita harus melakukan penjaminan mutu? Kita lihat slide ini. Jadi, di mana kita berada? Kita berada persis di tengah-tengah lingkaran yang kita lihat di gambar ini. Kita di lingkungi oleh sejumlah aturan pada masyarakat, ada lingkungan global dan kita ditugaskan untuk apa? Untuk melaksanakan tugas penting seperti yang tertera di dalam kurikulum. Dan ketika kita menjalankan tugas, ternyata kita tidak bisa sesuai dengan keinginan kita saja. Tidak, ternyata. Jadi, kita harus memperhatikan sejumlah aturan, sejumlah pedoman, sejumlah tuntutan, dan sejumlah tantangan. yang harus kita perhatikan bersama-sama. Oleh karena itu, untuk memahami itu semuanya, maka kita harus mengenal apa itu mutu. Kalau kita lihat di proses yang kita lakukan, keseharian kita di sekolah, mungkin ini kita bisa lihat, kita terlibat. Kita terlibat dalam proses KBM. Di dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar ini, kita tidak bisa melaksanakan sekemahuan kita. Kita harus perhatikan berbagai kepentingan. Kita harus perhatikan sekali lagi undang guru dan dosen, undang-undang Sistiknas, kemudian ada standar nasional pendidikan, dan yang paling perlu kita perhatikan, karena tugas kita, tugas utama kita, itu ada di kurikulum. dan yang sangat penting, apa yang kita lakukan, itu sangat ditunggu hasilnya oleh siapa? Oleh stakeholder, oleh masyarakat, oleh lingkungan global. Maka untuk supaya tugas kita bisa berjalan dengan baik, kita harus mengenal itu mutu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita lihat apa itu mutu. Jadi, di sini ada satu konsep tentang mutu. Jadi, mutu berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Atau kesesuaian tujuan dengan standar yang ditetapkan. ada pengertian lain juga tentang mutu. Karena kalau kita lihat dari pengertian yang pertama mutu berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atau kesesuaian tujuan dengan standar yang ditetapkan. Ada pengertian yang lainnya yang mudah kita pahami tentang mutu. Ada yang mengatakan tepat janji amanah memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan semua terkait dengan mutu. Jadi, ketika kita bicara mutu berkaitan dengan tugas kita berarti berkaitan dengan kapan kita dikatakan bermutu. Itu artinya berkaitan dengan apakah kita dalam menjalankan tugas itu sudah kemana amanah tepat janji dan lain sebagainya yang serupa dengan itu. Amanah apa yang jadi amanah buat kita? Janji apa yang harus kita penuhi? Itu yang kita perlu pahami bersama-sama. Jadi, ketika kita berada di dalam kelas, kita tahu bahwa hanya siswa kita, diri kita, dan yang di atas yang tahu apa yang kita lakukan. Kalau siswa kita tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh di luar kelas menginformasikan apa yang kita lakukan. Tapi itu bisa saja terjadi. Jadi, ketika kita berada di kelas, kadang-kadang kita lupa dengan tugas yang utama yang harus kita kerjakan karena itu menjadi amanah bagi kita, sering kita lupa bahwa yang kita kerjakan sesuai dengan keinginan kita. Tanpa jelas tujuannya akan dicapai sesuai dengan amanah. Kemudian kita juga tidak pernah memperhatikan apa yang sudah kita buat di dalam rangka melaksanakan tugas di dalam kelas itu. Karena itu, Bapak-Ibu sekalian ini perlu kita pahami bersama-sama karena tugas kita, pekerjaan kita, sering kita lupa. Jadi, seolah-olah tentang ibadah itu hanya seorang dan lain sebagainya seperti itu, lupa bahwa bekerja, mengajar, itu juga pekerjaan ibadah yang luar biasa pentingnya. Karena itu perlu kita pahami bahwa apa yang kita kerjakan itu nanti harus kita bertanggung jawabkan. tidak hanya pada diri kita sendiri dengan Tuhannya, tapi juga yang mengatur kita dalam kaitan pelaksanaan tugas kita. Siapa? Ya, pengelola negara paling tidak. Itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi, kenapa kita harus bermutu? Tadi tantangannya sudah sangat jelas. Sudah sangat clear bahwa memang kita harus menyiapkan anak didi kita untuk menjadi manusia-manusia yang bisa survive, yang bisa bertahan hidup tentu dengan kondisi yang terbaik yang kita inginkan. Jadi, kenapa ini mutu penting? Itu salah satu alasannya. Kenapa kita harus amanah? Karena memang ketika kita berada di dalam kelas itu bukan keinginan kita sendiri, tapi kita sudah ikrat janji bahwa kita dalam kelas itu dalam rangka menunaikan tugas dan kewajiban yang sudah diamanahkan oleh undang-undang, aturan, dan lain sebagainya yang terkait dengan tugas kita semuanya. Sering itu kita lupa pada saat berada di dalam kelas. Lalu tadi bicara tentang mutu, lalu bagaimana penjaminan mutu? Jadi, kita harus melakukan penjaminan mutu. Apa yang harus kita lakukan? Ya pekerjaan kita. Pekerjaan kita harus kita lakukan secara bermutu. Jadi, di sini ditunjukkan penjaminan mutu merupakan suatu proses penetapan dan pemenuhan standar mutu, lalu pengelolaannya secara konsisten dan berkelanjutan, continuous quality improvement, sehingga seluruh stakeholder memperoleh kepuasan. Jadi, penjaminan mutu ini sekali lagi proses bagaimana kita melaksanakan tugas seperti yang sudah diamanahkan oleh aturan-aturan yang sudah kita pelajari bersama-sama, paling tidak aturan yang paling dekat dengan tugas kita adalah kurikulum. kenapa kita harus bermutu? Karena di dalam kurikulum itu sudah jelas ada sejumlah target, ada sejumlah capaian yang dijanjikan paling tidak oleh pengelola negara melalui aturan tadi atau dalam kurikulum tadi yang akan dimiliki oleh anak dedik kita yang akan mengikuti program tersebut. Dan jangan lupa, di sini dikatakan seluruh stakeholder memperoleh kepuasan. Stakeholder di sini ada internal, ada eksternal. Internal dari kita sendiri tentunya kalau kaitan dengan KBM. Kita bisa ukur, kadang-kadang kita puas atau tidak, kita bisa mengukur diri kita sendiri. Apaan puasnya kalau kita misalnya bisa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab lalu anak dedik kita bisa mencapai kompetensi yang kita bangun dan ketika lulus bertemu dengan kita ternyata dia menjadi anak soleh kemudian punya jabatan yang tinggi dan sifat-sifat positif yang kita bangun itu menjadi karakter dirinya tentu itu adalah salah satu kepuasan dari kita sebagai stakeholder internal. Dan yang lupa ada juga stakeholder eksternal. Apa itu? Siapa itu? Siswa kita. Sekolah kita pengguna lulusan dan lain sebagainya. Jadi penjaminan mutu itu merupakan suatu proses bagaimana kita bisa memuaskan anak dedik kita, pengguna kita, pemerintah, dan lain sebagainya sehingga paling tidak siswa-siswa yang pernah kita didik kita betul-betul bisa lulus hidup dengan baik. Oke, kita lanjutkan ini tentang konsep. Maaf, ini agak susah bergeraknya. Ya, sudah-sudah. Ini bisa. Jadi, tadi lagi pengendalian mutu adalah proses bagaimana kita mencapai mutu lah kata mudahnya itu seperti itu. Jadi, di sini ada prinsip tentang bagaimana proses untuk mencapai mutu itu atau prinsip pengendalian mutu itu ada lima paling tidak kalau kita lihat di slide ini. Jadi, yang pertama quality first. Bisa kita lihat di situ. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Seluruh pikiran dan tindakan yang kita lakukan di sini pimpinan tentunya. Kalau di kelas kita sendiri tentunya. Untuk apa? Terlalu ingat dengan mutu dan mutu. Jadi, apa mutu? Sekali lagi kata yang mudahnya empat janji. Itu saja. Janji apa yang kita berikan? Nanti akan kita lihat praktisnya. Paling tidak kalau kita berada dalam satu pertemuan, kita menyampaikan atau melaksanakan kegiatan belajar-mengajar, maka di situ ada janji kita pada anak didik kita. Apa itu? Yang paling mudah adalah janji kita adalah bagaimana anak didik kita kita fasilitasi mencapai indikator atau tunjuan pembelajaran yang sudah kita tindakan. Itu yang kita pikirkan terus. Kemudian, stakeholder in. Seluruh pikiran dan tindakan ditujukan pada kepuasan stakeholder. Kalau di kelas, yang paling dekat adalah anak didik kita. Makanya, kalau di perusahaan-perusahaan tertentu, maka sering dilakukan mungkin lewat angket dan sejenisnya mengenai produk, layanan jasa dan lain sebagainya. Apakah yang sudah diberikannya itu memuaskan atau tidak? Kalau kita, gampang saja. Tanya pada anak didik kita, apakah yang sudah kita lakukan itu betul-betul memberikan kepuasan atau tidak pada anak didik kita paling tidak. Atau, kalau mau mulai jauh, ya orang tua kita atau sekolah. Berikutnya, the next process is our stakeholder. Apa maksudnya? Setiap orang yang melaksanakan tugas harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil peraksanaan tugas kita sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan. selalu ini berbicara-berbicara bahwa selain anak didik kita, orang tua kita, masyarakat, dan lain sebagainya, itu adalah yang harus kita perhatikan. Mereka harus merasa terpuaskan dengan apa yang sudah jadi amanah kita. Baik, berikutnya speak with data. jadi apa artinya? Jadi ketika menyelenggarakan suatu kegiatan, ini menjalankan proses dalam tindakan dan pengambilan keputusan, itu harus selalu menggunakan data. Berhasil tidaknya apa yang kita lakukan. setidaknya setidaknya stakeholder kita itu tidak menggunakan perasaan. Setidaknya anak didik kita memperoleh layanan kita, kita tanya, kita berikan angket salah satunya, lalu kita lihat hasilnya. Jangan nanya satu-dua orang. Baik contoh, di UP paling tidak kami yang bertugas itu biasanya di akhir semester otomatis mahasiswa yang kita layani itu akan memberikan respon terhadap kualitas layanan kami selama satu semester. Dari situ kita bisa introspeksi diri, maka yang kita lakukan sudah baik atau perlu masih ditingkatkan. Kemudian di sini ada upstream management jadi kalau di dalam kegiatan belajar mengajar pada saat kita melakukan pengambilan keputusan apa yang sudah kita lakukan tentu kita tidak bisa sendirian. kita harus melibatkan berbagai hal karena apa hal-hal yang terkait maksud saya. Kenapa? Karena tugas kita itu betul di dalam kelas kita sendirian tapi yang kita lakukan itu membutuhkan sejumlah dukungan dari berbagai pihak. Jadi ini yang perlu kita termati pertama ya tentang pengendalian mutu jadi kita lihat selain berikutnya biasa ini mungkin ini jadi maunya seperti ini kita itu jadi di dalam pengendalian mutu ada satu model yang dikatakan PDC atau kita sebut saja PDCA jadi kita lihat di sini maunya mutu kita itu dari waktu ke waktu terus meningkat seperti ini ya jadi pada saat kita melaksanakan tugas hari ini misalnya maka ada standar yang sudah kita tetapkan lalu kita laksanakan kegiatannya lalu kita evaluasi kita cek apakah jadi di sini standar ini standar do check and action kalau bahasa orangnya seperti itu jadi standar yang kita tetapkan itu kita coba capai melalui suatu rangkaian kegiatan lewat kemudian setelah selesai kita cek kita evaluasi apakah standar yang sudah kita tetapkan itu tercapai atau tidak maka kita dapat informasi dari data-data yang kita peroleh nanti makanya tadi dikatakan kalau kita mengambil keputusan harus berbasis data berarti harus ada evaluasi lalu setelah ada check maka ada action actionnya apa nanti bisa kita lihat apakah sudah mencapai standar yang sudah kita tetapkan jadi kalau kita bicara tujuan pembelajaran itu sudah mencapai apa yang sudah kita tetapkan kalau sudah mencapai apa yang sudah kita tetapkan ya kita tidak boleh berhenti di situ terus ada action actionnya apa ya actionnya kita tingkatkan untuk waktu yang akan datang sesuai dengan program itu lanjutannya jadi maunya seperti ini dari waktu ke waktu layanan kita itu makin berkualitas maunya seperti ini masuk sekali lagi di dalam pergiatan pembelajaran jadi bagaimana proses penggunaan mutu dalam rangka penjaminan mutu KBM di dalam kelas bisa kita lihat di sini ini model lain sebenarnya dari kalau dari PDCA ini dari model lain ya jadi bisa kita lihat di sini jadi mulai penentuan standar mutu dan penentuan standar mutu ini kalau KBM kan kita lihat kurikulum lalu kenapa ada audit standar mutu sebelum kita laksanakan kenapa karena standar mutu pada saat kegiatan KBM contoh yang terkait dengan itu kita tentukan indikator kita tentukan tujuan pembelajaran ya lalu kita lihat untuk mencapai tujuan itu fasilitas apa yang kita sediakan kegiatan apa yang kita sediakan agar standar mutu yang sudah kita tetapkan atau tujuan tadi kita peroleh kita audit standar itu auditnya tentu yang dimaksud di sini adalah apakah yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai atau belum lalu kita lihat di bawahnya ada gap antara standar mutu dan hasil kalau ya kita cek lagi identifikasi action yang harus kita lakukan untuk memenuhi standar mutu laksanakan action integrasikan tadi lalu balik lagi ke audit standar mutu setelah pelaksanaan tentunya lalu kalau tidak ada evaluasi kalau misalnya tidak ada gap maka kita tetapkan standar mutu berikutnya yang lebih tinggi tentunya baik ini hanya apa namanya proses audit normal biasa saja Bapak-Ibu sekalian lalu bagaimana dengan penjaminan mutu KBM Bapak-Ibu sekalian apa yang kita perhatikan paling tidak tadi yang harus kita perhatikan hal-hal yang terkait dengan tugas kita apa itu sejumlah aturan tentunya paling tidak yang paling dekat dengan kita adalah standar nasional pendidikan dan kurikulum tentunya hal ini yang harus menjadi perhatian kita semua dari situ akan kita tahu amanah apa yang menjadi beban atau menjadi tanggung jawab kita walaupun kita tidak berjanji tapi karena kita sudah sepakat dengan tugas kita sebagai guru dan lain sebagainya maka aturan-aturan itu harus kita pahami bersama-sama untuk apa agar kita tadi termasuk orang-orang yang melaksanakan standar agar termasuk orang-orang kita semua menjadi orang-orang yang tanah-anah tentunya ini standar mutu pendidikan baik pada pendidikan dasar menengah maupun tinggi tidak jauh berbeda dengan ini jadi mohon kita lihat bersama-sama jadi ini ada di standar mutu pendidikan itu ada di peraturan pemerintah Indonesia yang kita kenal dengan standar nasional pendidikan paling tidak ada 8 standar dari 8 standar ini apa yang mesti kita perhatikan terkait dengan tugas kita tentunya ada tidak semuanya yang harus kita perhatikan kecuali kalau kepala sekolah kalau kepala sekolah tentu semuanya kalau yang kita perhatikan ada standar isi standar proses standar kompetensi lulusan dan mungkin disini ada standar penilaian pendidikan yang lainnya itu bukan tanggung jawab di dalam kegiatan kita dalam menunaikan KBM jadi kita harus paham dulu jadi standar apa yang mesti kita penuhi dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas jadi paling tidak ada 4 standar yang kita harus perhatikan Bapak Ibu sekalian jadi seperti yang di tunjukkan sebelumnya jadi ada standar isi yang sering terdengar oleh kita sudah jadi rahasia umum jadi kalau kita sudah waktunya ke kelas kadang-kadang kita tidak pernah merhatikan standar ini kita seringnya hari ini tentang metabolisme sebagai contoh maka yang kita bicarakan hanya metabolisme saja padahal kita sudah janji di dalam RPP itu ada sejumlah kemampuan-kemampuan lainnya yang ditetapkan sebagai standar yang akan kita yang akan kita fasilitasi agak tercapai oleh anak ilik jadi mohon kita perhatikan bersama-sama jadi standar isi harus jadi perhatian kita jadi disini mencakup standar proses jadi kalau kita masuk kelas dan langsung anak kita stress tegang berarti apa yang kita siapkan apa yang kita lakukan di dalam kelas itu belum mengunik standar proses ini paling tidak paling tidak kita lihat disitu ada sejumlah parameter apakah ketika kita berada di dalam kelas itu sudah sesuai standar atau tidak bisa kita lihat disitu menyenangkan tidak menantang tidak dan lain sebagainya jadi ini yang perlu kita perhatikan berikutnya tidak akan menjelaskan panjang lebar tapi ini saya tayangkan agar kita bisa memahami standar atau mutu apa yang harus kita penuhi ini perencanaan proses pembelajaran ada silabus ada RPP ya kemudian ada di dalam RPP itu ada tujuan pembelajaran ada materi ajar ada metode pengajaran ada sumber belajar dan penilai nasib belajar jadi ini pasal 20 ini artinya apa artinya ketika kita membuat RPP ini minimal yang harus ada tentunya tapi saya yakin ini sudah kita penuhi bersama-sama ya cuma yang sering jadi masalah kalau kita sudah punya RPP sudah di tanah tangian ini dan biasanya disimpan baik-baik di lomari ya tidak pernah dijadikan pegangan pada saat kita berada di dalam kelas jadi selama yang mungkin karena apa namanya mungkin karena saking hafalnya jadi tidak perlu dibawa tapi yang lucunya janji di RPP itu ada sejumlah kegiatan-kegiatan yang muni standar tadi tapi karena saking ingatnya dan tidak dibawa pada saat di kelas ternyata apa yang dijanjikan di dalam RPP itu tidak dilaksanakan hanya memberikan sejumlah pertanyaan selalu dikerjakan dan menunggu waktu selesai tentunya itu termasuk kategori yang tidak amanah jadi belum bermutu Bapak Ibu sekalian jadi berikutnya ada penilaian ya sering kita melakukan penilaian sekarang sekarang sedang in tentang I order thinking hot sampai pelatihan ada di mana-mana lalu guru semangat dan soalnya sudah semuanya dibuat dengan hot gitu ya jadi tantangan supaya kalau memiliki kemampuan hot yang baik biasanya survive-nya lebih baik di luar sana ketika harus hidup bersama-sama dengan yang lain di luar kelas tentunya tapi sering lupa bahwa kemampuan yang disebut hot itu tidak bisa muncul tiba-tiba kemampuan itu harus dibangun dipasilitasi oleh guru dalam pembelajaran jadi apa artinya ketika kita menetapkan hot sebagai instrument penilaian maka suka-tidak suka itu harus sesuai dengan indikator atau tujuan pembelajaran sudah ditetapkan kalau indikator tidak hot lalu penilaiannya dengan hot jelas itu ingkat janji tidak bermutu artinya lalu ada tugas kita di sini ada tugas kita yang sering kita lupakan paling tidak ada tugas kita mengevaluasi tugas yang sudah kita lakukan sebenarnya kalau secara rutin kita melakukan evaluasi terhadap tugas yang kita lakukan tentu modalnya ini yang agak susah karena modalnya jujur kalau modalnya jujur ini kesempatan baik menjadi fasilitas untuk bapak ibu sekalian memperoleh kum karena lewat evaluasi ini nanti ibu mimpin akan menjelaskan panjang lebar lewat evaluasi ini kita akan tahu kelebihan kekurangan kita mencapai target yang sudah ditetapkan dari evaluasi kita nanti akan ketahuan apa yang masih lemah dan apa yang harus bertahankan dari situ kita akan berpikir kira-kira bagaimana cara mengatasi yang lemah-lemah tadi nah yang lemah-lemah tadi kegiatan nanti yang akan datang tentu harus diperbaiki dan itu dipasilitasi oleh negara jadi akses kita untuk memenuhi salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dengan kum karena lewat evaluasi sendiri tadi yang tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar kita bisa melakukan penelitian tindakan kelas jadi kalau ini kita lakukan kalau kita kerjakan sebenarnya semuanya bisa memfasilitasi kita dengan baik kalau kalau ini yang perlu kita perhatikan ada standar kompetensi lulusan apa yang harus kita capai apa yang harus kita fasilitasi apa yang harus kita ukur pada anak didik kita itu semua harus berdasarkan pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh aturan yang tidak ada di dalam kurikulum yang harus kita operasionalkan lebih jauh baik jadi itu standar-standar yang harus kita perhatikan di dalam kita melaksanakan tugas jadi Bapak Ibu sekalian ini ada jadi yang perlu kita perhatikan ketika kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini mohon kita perhatikan standar-standar ini standar yang lain itu kelihatannya bukan kewenangan kita sebagai guru di dalam kelas tapi kalau Bapak Ibu sebagai pengelola satuan pendidikan tentu ini harus jadi perhatian semuanya karena nanti yang mengevaluasi kegiatan belajar mengajar apakah standar isi terpenuhi proses terpenuhi kemudian standar kompetensi tercapai atau tidak tidak hanya guru nanti tapi sekolah pun berkewajiban dengan gitu nanti ada audit mutu internal di skop guru ada audit internal di skop satuan pendidikan dan ada audit eksternal dari luar yang sudah kita ketahui lewat penjamanan mutu yang diselenggarakan oleh badan akreditasi nasional yang datang setiap kalau tidak sudah 5 tahun sekali kita fokus pada kurikulum 2013 bagai standar yang secara operasional wajib kita perhatikan pada saat kegiatan belajar mengajar kita lakukan ini untuk sekolah ya dari SD sampai SMA SMK tapi kalau Bapak Ibu yang dosen tentu di departemen Bapak Ibu sekalian tahu di Prodi ada sejumlah kurikulum disitu jadi ini hanya untuk Bapak Ibu yang di sekolah jadi kita lihat disini yang menarik ada dua sisi ya ada dua sisi kita perhatikan disini ada proses pembentukan pengatuhan keterampilan jadi di dalam kelas itu mohon maaf terlalu cepat bergesernya jadi ada dua sisi yang menarik Bapak Ibu sekalian kalau kita perhatikan disini jadi pada saat bertindak yang diutamakan adalah sikap sikap itu memandu untuk apa memperoleh pengatuhan dan keterampilan artinya ketika sedang berdiskusi orang selesaikan dulu apa namanya orang itu menyampaikan ide pendapatnya contoh yang mudah baru setelah itu kita sampaikan kalau ada yang salah koreksi dan lain praktisnya seperti itu tapi di dalam kegiatan pembelajaran yang tertuang di dalam RPP melalui pengatuhan dan keterampilan kita coba membentuk sikap jadi ini karakter dari kurikulum 2013 yang harus kita perhatikan bersama-sama jadi kurikulum sudah ada kerangka dasar sudah ada struktur kurikulum juga ada silabus biasanya dibuat bersama-sama kemudian sekali lagi silabus ini merupakan kalau kita lihat disini ada kompetensi inti kompetensi dasar dan seterusnya sampai sumber belajar nanti akan dijabarkan secara operasional dalam persatuan atau dikatakanlah rencana pembelajaran rencana proses pembelajaran yang biasa kita pegang jadi dari sini kita mulai punya paling tidak secara dokumen kita sudah punya standar seperti ini jadi kalau kita lihat ada RPP dan RPP ini yang nanti akan membantu kita di dalam proses pembelajaran sekali lagi saya ingatkan dari yang sering saya lihat mungkin termasuk saya jadi banyak dari kita lupa dengan apa yang sudah dijanjikan dalam proses pembelajaran itu lupa fasilitas apa yang akan kita berikan pada anak didik kita hingga bisa membantu anak didik kita mencapai tadi tujuan pembelajaran banyak jadi ada yang biasaan kalau kita mengajar satu semester wah semester ini susah kenapa materinya sangat banyak dari yang sudah-sudah selalu kita terteter kenapa kok bisa terjadi seperti itu ada apa kita tahu bahwa di dalam kegiatan belajar mengajar di dalam silabus itu ada kalender akademik ada alokasi waktu ini kita penuhi kita rencanakan kan jauh-jauh hari kenapa itu terjadi karena pada saat kita di kelas kita lupa dengan PPP kita lupa dengan silabus kenapa karena kita tidak menggunakan itu semua menjadi perdoman pelaksanaan atau pengelolaan mutu tadi sehingga waktu kita terus terteter terteter kenapa karena yang kita gunakan adalah buku-buku yang banyak dijual jadi target kita bukan mengajarkan apa yang ada di dalam buku tapi bagaimana membantu anak didi kita untuk mencapai sejumlah kompotensi yang sudah ditetapkan di dalam PPP itu tugas kita sebenarnya bukan mengajarkan apa yang ada di dalam buku tapi memenuhi janji kita memfasilitasi anak didi kita mencapai target-target yang sudah ditetapkan tentu untuk mencapai target itu salah satu fasilitas yang bisa kita sediakan adalah bahan ajar bisa berbuah buku media dan lain sebagainya ini yang sering juga jadi masalah kalau di biologi kalau di biologi itu pencernaan kelas 3 sudah ada uji makanan sudah ada di kelas 3 lalu di SMP juga ada di SMK juga ada di Perguan 3 juga ada apa yang berbeda dari situ padahal kita lihat di situ kompetensi lulusan sama saja misalnya sikap apa yang ingin dibangun di SDSM SMA atau SMK sama saja pribadi yang beriman berakhlak mulia percaya diri bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial amsik dan seterusnya keterampilannya pribadi yang punya kemampuan berpikir dan tindak yang produktif kreatif dalam ranah abstrak dan konkret pengetahuannya pribadi yang mengasai ilmu apa yang berbeda dari sini ini sering jadi masalah kenapa karena ternyata kita tidak pernah menghatikan standar DSD seperti apa DSMP seperti apa DSMA SMK seperti apa yang kita lihat hanya buku dan buku jadi di bawah bisa kita lihat di sini terhadasi antar satuan pendidikan harus merkehatikan ini semua ini ada semua di dalam kurikulum baik Bapak Ibu sekalian jadi ini standar-standar yang harus dipenuhi ya oleh satuan pendidikan khususnya secara kelas itu oleh kita oke silahkan Bapak Ibu seremati lagi standar yang atau standar-standar yang ada di dalam kurikulum lalu bagaimana implementasi prinsip implementasi mutu dalam KBM karena ada pembicara yang lain jadi saya singkat saja di sini jadi di sini ada PDCA ya PDCI gitu ya kalau kita kalau kita lihat plan apa yang harus kita lakukan jadi penuhi semua standar target dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang ada di dalam kurikulum buat itu semua dengan baik dan cermat bagaimana oh hirarki-hirarki standar tadi ya sehingga nanti paling tidak muncul ada indikator ada tujuan jadi tujuan nanti kita jabarkan serangkaian kegiatan media dari indikator dan serangkaian kegiatan tadi atau fasilitas-fasilitas yang kita berikan tadi kira-kira alat ukurnya apa buat itu pertama dulu dalam bentuk plan perencanaan di dalam RPP dan itu menjadi pedoman ketika kita masuk ke dalam kelas dan itu menjadi pedoman kita ketika kita melakukan evaluasi ya evaluasi untuk mengetes apakah tujuan atau indikator itu tercapai atau belum dan itu juga menjadi evaluasi pada saat kita meng-evaluasi secara seluruhan dari program yang akan kita laksanakan lalu kita kerjakan dulu ya kita kerjakan apa yang sudah kita rencanakan mohon kita fokus dengan apa yang sudah kita rencanakan apa yang sudah kita buat di dalam RPP ya kita buat jadi kita laksanakan dengan apa yang kita sudah rencanakan jangan kemana-mana kita fokus dengan itu dulu lalu berikutnya cek karena kita tahu kan ada UTS ada UAS ada tes unit dan lain sebagainya itu merupakan salah satu upaya kita untuk mengecek apakah yang kita berikan pada anak didik kita layanan yang kita berikan pada anak didik kita terutama tadi mencapai sejumlah kompetensi itu untuk satu pertemuan dua pertemuan sudah tercapai atau belum kita lakukan di sini cek cek ini skupnya bisa kuas bisa sempit tergantung kita yang ingin lakukan kalau kita ingin mengecek lebih awal apakah yang kita atau apakah yang dayanan yang kita berikan itu sudah mengunis standar atau tidak boleh tes unit dilakukan di sini tapi untuk skala besar tentu untuk menentukan tadi standar kompetensi yang sudah ditetapkan kolikulum tentu tidak dalam satu dua kali pertemuan tidak tidak dalam satu semester mungkin dua tahun tiga tahun dan seterusnya sesuai dengan target mutu yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan jadi kalau kita menemukan kelebihan dan kekurangan ya paling tidak nanti akan kita tahu apakah tercapai melampaui atau tidak tercapai paling tidak ada tiga hal itu kalau itu maka apapun yang kita peroleh kita harus melakukan action kalau yang belum tercapai ada tentunya hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk perbaikan agar hal-hal yang belum tercapai itu bisa dicapai di waktu yang akan datang paling tidak kalau yang sudah tercapai itu kita tingkatkan yang sudah melampaui kita pertahankan jadi PDCA ini satu siklus dalam implementasi dalam bahagian dan mutu kita jaga jadi maunya kan seperti ini Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Pak mungkin nanti dibatasi materi sampai jam 9 dan setelah itu ada tanya jawab bisa dikondisikan ini mau selesai selesai aja selesai aja sekarang jadi ini jadi karena ada yang lain sekali lagi jadi audit tadi yang sudah dibicarakan ini mohon diperhatikan betul kalau tercapai belum tercapai atau melampaui tetap kalau terkait dengan manajemen moto atau tadi perdemuan atau apa namanya implementasi berbasis PDCA tetap kita harus melakukan action jadi mohon ini diperhatikan betul oleh kita semuanya jadi kondisinya kan tadi seperti ini yang di atas lalu ada kegiatan yang lebih terarah sehingga interaktif sekolah menjadi lebih kondusif dengan harapan dengan lebih kondusif itu kita bisa membantu siswa kita memperoleh target-target mutu yang sudah kita datangkan sementara itu yang bisa saya sampaikan kalau yang ingin ditanyakan nanti bisa kita diskusikan karena kalau mode tail panjang lebar biasanya butuh waktu yang lebih banyak lagi jadi mungkin untuk karena tadi di awal tidak ada kenalan jadi walaupun Neng Lani sudah tahu dengan saya yang lainnya mungkin belum tahu jadi saya lahir besar di Bandung pendidikan S1-nya di IKIP kemudian S2-nya di ITB S3-nya di MLU Martin Luther University itu ada di Jerman Alhamdulillah saya dapat kepercayaan paling tidak dari 2005 sampai 2019 awal itu menjadi tim penjaminan mutu UP jadi kurang lebih 7 tahun saya menjadi ketua satuan penjaminan mutu UP jadi ini ada sedikit pengalaman dan ternyata kalau kita sadar dengan apa yang harus kita lakukan ternyata ada aturannya semuanya bisa berjalan dengan baik dan target-target yang sudah kita tetapkan itu bisa kita capai dengan baik itu dulu sementara terima kasih silakan pembicara yang lain kelihatannya Bu Mimin nanti yang akan membicarakan evaluasi BBM lebih detik lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Pak Pak sepertinya kalau materi yang ini harus punya waktu tersendiri ya tadi sangat sangat benar itu Pak mungkin nanti Neng boleh Japri Bapak ingin ada materi khusus untuk yang ini karena ini yakin semua guru membutuhkannya bahkan bukan hanya guru mungkin lebih ke pengelolaan sekolah ya Bapak karena nanti ada kepala madrasah ada kepala sekolah mungkin yang akan membutuhkan tentang penjaminan mutu ini Bapak ya boleh-boleh saja Bu jadi mungkin beberapa boleh-boleh saja beberapa teman di apa namanya di Perguan Tinggi ya mungkin pernah dikunjungi oleh saya karena ya sedikitnya pengalaman saya juga asesorban PT terima kasih silahkan Bu Ica Mangga dipandu lagi silahkan berikutnya Bunda Mimin haturan Wilujeng Sungting Bunda silahkan Bunda Mimin sudah saya jadikan persiapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Suara saya sudah terdengar terdengar Bu ya terima kasih Purini Pak Saifudi mohon izi saya ingin share apa yang sudah saya susun sebelum sudah muncul Bapak Ibu silahkan di enable editing ini oke baik bisa saya mulai ya Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi saya sangat terima kasih kepada para panitia yang sudah bekerja keras ini sudah hampir satu bulan lebih ya untuk meng apa namanya meng-arrange kegiatan ini terima kasih karena pada kesempatan ini saya juga bisa share sedikit ilmu melanjutkan dari yang dikemukakan oleh Pak Saifudin tadi juga tidak akan berlama-lama ya saya cepat saja karena beberapa hal sudah dikemukakan oleh Pak Saifudin tadi saya ingin mengemukakan aspek operasionalisasi dari apa yang sudah dikemukakan Pak Saifudin kalau tadi kan ilmu-ilmunya begitu ya dasar-dasar ilmunya kalau saya ingin sharing yang praktis saja untuk Bapak Ibu sekalian karena beberapa alasan yang pertama mungkin Bapak Ibu ini bisa dijawab sendirilah ya berikan pertanyaan ini kepada diri sendiri jadi apakah Bapak Ibu selama ini sudah melaksanakan pembelajaran yang kualitasnya baik apakah sudah mengaku dua itu yang Bapak Ibu lakukan itu murni kewajiban atau apakah memang ada komitmen untuk jadi lebih baik itu silakanlah ditanyakan kepada diri sendiri dijawab sendiri gitu ya nah saya ingin membantu Bapak Ibu untuk melaksanakan self-assessment artinya begini tadi sudah disampaikan oleh Pak Saifudin bahwa kalau secara aturan Bapak Ibu guru pasti pernah diminta untuk mengisi evaluasi diri itu berdasarkan aturan pemerintah gitu ya ada peraturan menterinya juga tapi saya nanti di slide selanjutnya saya tunjukkan peraturan gitu Bapak Ibu tentu sudah pernah juga mengisi akan tetapi kenapa kok perlu apa namanya self-evaluation lebih lanjut gitu nah inilah nanti yang menjadi fokus pembicaraan ada empat hal yang ingin saya sampaikan di forum ini pertama alasan kenapa perlu self-assessment sebagian mungkin sudah dikemukakan oleh Pak Saifudin tadi yang kedua aspek apa saja sih yang perlu diakses yang ketiga instrumennya dan yang keempat teknik keuasamaannya baik Bapak Ibu lanjutkan jadi Bapak Ibu alasan kenapa kok perlu apa namanya self-evaluation atau self-assessment itu sebagian sudah dikemukakan oleh Pak Saifudin tentu ini adalah dalam rangka pengembangan keprofesial keprofesial berkelanjik jadi seorang guru sebenarnya dari tahun ke tahun harusnya meningkatkan keluasan dari zona nyaman saya tahu Bapak Ibu kan punya zona nyaman masing-masing misalnya saya ngajar genetika saya biasanya begini itu sudah zona nyaman Bapak Ibu tapi apa dari tahun ke tahun Bapak Ibu mau begitu terus kan kalau merujuk pada apa yang disampaikan Pak Saifudin kita harusnya punya niat untuk menyempurnakan diri memastikan bahwa kita memenuhi amanah gitu ya kemudian juga kita perlu juga meningkatkan kemampuan diri karena nanti suatu saat kita akan menjadi senior gitu ya mungkin kita juga karir naik dan sebagainya tentu orang jika ingin menaikkan kita dalam karir melihat kompetensi tentu kita juga harus menaikkan kompetensi jadi bukan hanya pokoknya kalau ada yang menunjuk syukur enggak ya Alhamdulillah sebenarnya kalau seperti itu gimana ya kita enggak akan naik-naik kelas peraturan yang terkait dengan evaluasi diri gitu ya itu dasarnya adalah peraturan Menteri Pendidikan atau Permendidikas nomor 16 tahun 2017 saya yakin formatnya sudah pernah diisi juga oleh Bapak Ibu sekalian saya saya berkenalan dengan Eva Diri ketika saya ingin mengajukan untuk mendapat sertifikat dosen mungkin Bapak Ibu juga mengisi ini pada saat tertentu gitu ya hanya saja kalau saya lihat di aspek-aspeknya atau item-item yang harus diisi itu ternyata Bapak Ibu ada beberapa hal ini saya skip aja ya karena mungkin ini sama aja ada beberapa semuanya sudah pernah dikemukakan pasti nah ini ini mungkin Bapak Ibu mengenali gitu ya ini format evaluasi diri ini saya ambil contoh salah satu yang sudah diisi kalau saya lihat ya karena ini juga kan namanya juga disusun oleh pemerintah tentu aspek yang diukur sangat umum karena pertama itu harus bisa diisi oleh guru tingkatan manapun gitu ya dari TK gitu sampai SMA kemudian oleh guru SMK guru SLB dan sebagainya sehingga semuanya sifatnya itu umum hanya kelemahannya kalau sifatnya umum kalau diisi itu kesannya jadi kayaknya formalitas aja gitu ya tidak begitu menggambarkan apa sih kelebihan kita apa kelemahan kita kalau terlalu umum maka kita juga tidak punya bahan untuk merefleksi diri jadi kita tidak bisa mengetahui sisi mana dari diri kita yang perlu ditingkatkan nah itulah yang menjadi dasar mengapa saya mengajak Bapak Ibu untuk melakukan self-assessment gitu ya sebab self-assessment yang contohnya saya ajukan walaupun hanya sedikit tapi dasarnya adalah triangulasi jadi Bapak Ibu tidak hanya mengandalkan penilaian dari sisi Bapak Ibu kan terus terang termasuk saya sendiri kalau disuruh menilai diri ini udah ini udah perasaan saya udah gitu ya kenapa kok siswa enggak ngerti-ngerti mungkin sering juga kita tanya pikiran seperti itu nah disini saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar melakukan triangulasi jadi kalau menurut kita sudah apakah menurut siswa juga sudah begitu apakah dengan siswa sama dengan apa yang kita pikirkan kemudian kita juga perlu fakta yang bisa kita ases juga gitu ya kita merasa di RPP ini sekuensi ini sudah ini sudah ini sudah apakah memang demikian kenyataannya itulah perlunya triangulasi untuk self-assessment Bapak Ibu apa sih manfaatnya gitu ya nah tentu manfaatnya adalah yang utama memberikan bahan untuk melakukan PDCA seperti yang Pak Seifudin kemukakan tadi jadi plan do check actionnya itu kita bisa mendapatkan bahan yang lengkap kemudian juga kita bisa memperbaiki bagian mana dari pembelajaran kita yang masih perlu peningkatan perlu diperbaiki perlu dihilangkan perlu ditambahkan dan sebagainya ini kriteria pembelajaran yang baik ini saya rangkum dari beberapa versi saya yakin pasti masih ada juga yang lain gitu tapi berdasarkan sumber-sumber yang saya miliki seperti inilah kira-kira kriteria pembelajaran yang baik tadi sebenarnya yang konsep dasar teori-teorinya sudah dikemukakan oleh Pak Pak Budin ini yang operasional baik Bapak Ibu ini saya cepat saja enggak usah terlalu lama nanti soalnya di instrumennya bisa Bapak Ibu lihat sendiri ini adalah aspek yang diukur karena ini adalah triangulasi maka tentu Bapak Ibu memerlukan beberapa kelengkapan gitu nah kalau kata Pak Saya Budin kan mutu pembelajaran kita tentu ditentukan juga oleh standar nah standarnya adalah kurikulum nah yang kurikulum level terkecilnya unit terkecilnya tentu RPP jadi Bapak Ibu untuk melakukan self-assessment memerlukan RPP yang berikutnya adalah blog atau jurnal pelaksanaan KB pasti Bapak Ibu berkomentar apaan tuh ya blog atau jurnal nggak pernah nah ini sebenarnya tidak sesulit yang tidak sekeran istilahnya sebenarnya ya Bapak Ibu tinggal print out RPP kemudian Bapak Ibu beli sticky note gitu ya nah pada saat Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran Bapak Ibu bisa membuat catatan-catatan di sticky note kemudian ditempelkan di sequence terkait RPP jadi misalnya nih kegiatan pembuka lancar cek gitu ya kemudian di kegiatan inti pas Bapak Ibu memberikan pengantar lancar cek nanti ternyata setelah itu Bapak Ibu menemukan bahwa loko siswa ini pada ngantuk nah itu bisa dicatat di sticky note tempelkan di kegiatan inti Bapak Ibu sebenarnya tidak usah rumit-rumit gitu ya yang penting Bapak Ibu membuat catatan tempel di RPP di sequence terkait kemudian Bapak Ibu juga diminta untuk mengumpulkan respon dari sipwa mungkin Bapak Ibu pada saat dulu ya waktu kuliah waktu PPL pernah melaksanakan ini tapi ketika sudah jadi guru dengan berbagai alasan hilang gitu ya kebiasaan ini mungkin sekarang bisa dilakukan lagi jadi Bapak Ibu membagikan sticky notes kepada semua siswa lalu diminta untuk menuliskan kesannya terhadap pembelajaran yang baru berlangsung nah itu dikumpulkan nanti akan kita gunakan untuk mengisi instrumen yang berikutnya adalah perasaan Bapak Ibu sendiri Bapak Ibu tentu setiap masuk kelas ada perasaan gitu ya misalnya saya itu kalau masuk di evolusi saya itu merasa terbeban saya nggak suka sebenarnya materi ini nah Bapak Ibu bisa tulis di sticky note kemudian itu nanti dikumpulkan sebagai bahan mengisi instrumen atau aduh hari ini kok saya capek sekali gitu ya atau hari ini kok selesainya cepat gitu nah ternyata perasaan-perasaan seperti itu perlu juga dicatat kemudian dikumpulkan sebagai bahan untuk melakukan self-assessment dan yang terakhir adalah hasil tes Bapak Ibu tentu biasa gitu pembelajaran selesai memberikan kuis gitu atau tes dua soal nah itu silahkan dikumpulkan di nilai di scoring gitu kemudian skornya di itu adalah aspek-aspek yang akan diukum berikutnya instrumennya apa sih sebenarnya instrumennya sederhana saja Bapak Ibu cuma daftar cek daftar cek nanti saya berikan gitu daftar ceknya kemudian juga yang diberi tanda cek cuma iya tidak iya tidak semua maka boleh dikatakan Bapak Ibu sudah berada di track yang benar artinya pembelajaran Bapak Ibu sudah kualitas yang baik tapi ingat sekali lagi dijawabnya harus jujur namanya juga self-assessment gitu ya harusnya Bapak Ibu jujur pada diri sendiri dan untuk mengisinya Bapak Ibu tidak menganggap bahwa itu beban tidak menganggap bahwa itu nanti akan digunakan untuk menghakimi gitu ya menghakimi diri sendiri sehingga Bapak Ibu berkurang percaya dirinya gak usah tapi niat kita adalah melihat apa sih kurangnya kita supaya kita bisa memperbaiki Bapak Ibu daftar cek ini diisi dengan menggunakan RPP catatan-catatan pada RPP yang Bapak Ibu buat pada saat pembelajaran kemudian hasil observasi terhadap siswa dan rekaman video sekarang sih membuat rekaman video gak serumit dulu ya Bapak Ibu Bapak Ibu punya handphone gitu di cas nah Bapak Ibu bisa membuat rekaman video rekaman video sih gak usah Bapak Ibu misalnya 3 jam pelajaran berarti 120 menit gitu ya gak usah selama itu juga Bapak Ibu 40 menit aja ambil gambar gitu di satu sudut pakai kaki tiga gitu nah kemudian biarkan nanti setelah selesai Bapak Ibu lihat tidak rasanya nanti coba lihat kalau Bapak Ibu melihat video pelaksanaan pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan sendiri pasti punya kesan tersendiri kalau selama ini belum pernah gitu ya Bapak Ibu melihat kecermin itu pasti ada kesan tersendiri nah itu penting untuk self assessment gitu jadi Bapak Ibu nanti pasti awal-awalnya malu gitu ya aduh kok kayaknya saya begini gitu ya tapi itu harus terus dilakukan supaya kita terbiasa mengetahui oh profil saya itu seperti ini gitu ya sehingga Bapak Ibu bisa mengatur diri lagi yang mana yang perlu diperbaiki mana yang perlu ditinggalkan respons siswa seperti apa terhadap perilaku saya misalnya itu akan mempengaruhi kualitas self assessment kita gitu nah kemudian yang pelengkap-pelengkapnya adalah tadi misalnya sticky notes yang ditempelkan di RPP sticky notes berisi perasaan Bapak Ibu sendiri sticky notes berisi kesan siswa itu perlulah dikumpulkan untuk dilihat kembali dan dipakai melengkapi instrumen safe assessment ini nah teknik pelaksanaannya bagaimana ya kalau Bapak Ibu cuma memikirkan begini susah prinsipnya Bapak Ibu kalau tidak dikerjakan pasti sulit kalau dikerjakan sulit tapi Bapak Ibu pasti punya pemikiran pemikiran untuk mengatasi apa namanya kesulitan kesulitan yang ada di setiap sequence jadi kerjakan aja dulu nah sekarang masalahnya apa perlu itu tiap pembelajaran saya kerjakan gak usah Bapak Ibu untuk tahap pertama misalnya ini nih mau ada semester baru saya melaksanakan pembelajaran online saya coba dulu deh yang ini satu pertemuan aja gak usah gak usah sering-sering dulu satu pertemuan apakah satu pertemuan full ya mungkin untuk awal tidak usah misalnya kita 30 menit aja dulu deh dari awal sampai 30 menit nanti kita lihat kalau sudah minggu depan kita laksanakan lagi tambah kok sekarang 2 jam coba seperti apa gitu nah terus Bapak Ibu nanti atur lagi oh saya minggu ini kayaknya agak sibuk deh bulan depan aja saya mulai lagi gak apa-apa gitu artinya Bapak Ibu yang melakukan pengukuran jangan sampai ini menjadi beban gitu ya jangan sampai ini menjadi hal yang menakutkan gitu tidak usah jadi dalam satu semester taruhlah target kita minimal 4 kali self-assessment itu aja menurut saya sudah cukup gitu taruhlah untuk semester ini materi pertemuan ke satu ke sekian kesekian gitu gak apa-apa lakukan aja nanti kita lihat hasilnya seperti apa kita lakukan perbaikan-perbaikan untuk nanti dilaksanakan tahun berikutnya atau semester berikutnya atau pertemuan berikutnya jadi prinsipnya Bapak Ibu punya komitmen dulu untuk melaksanakan ini lakukan lihat hasilnya gitu ya jadi jangan terus kumpulkan datanya disimpen ya mana bisa ini ada manfaatnya gitu jadi silahkan kumpulkan nanti setelah Bapak Ibu lowong gitu ya saya gak ada jam mengajar nih lihat lagi hasilnya pasti Bapak Ibu punya inferensi inferensi gitu ya menemukan beberapa hal yang menjadi catatan lah bagi Bapak Ibu gitu jadi yang penting niatnya dulu beranikan untuk menerapkan ini teknik ini bisa diterapkan untuk pembelajaran online maupun offline gitu jadi apa namanya bisa dilakukan tidak memakan waktu lama gitu dan Bapak Ibu bisa menentukan sendiri di sequence mana Bapak Ibu akan melakukan self-assessment kalau mau full ya gak apa-apa juga lebih bagus cuma kalau videonya misalnya baterai handphone Bapak Ibu tidak kuat lama ya Bapak Ibu bisa mengatur sampai berapa lama itu tahan mengambil video gak apa-apa hari ini dari awal sampai kegiatan inti di tengah besok kegiatan inti tengah sampai akhir gak apa-apa itu boleh Bapak Ibu lakukan pengaturan seperti itu baik nah sekarang tekniknya tahapnya silahkan siapkan RPP masalahnya ini RPP kenyataannya ini ya maaf jangan sampai ada yang tersinggung ada yang punya RPP ada juga yang gak punya ada juga yang punya tapi buatan orang lain gimana tuh ya kalau yang ada RPP nya itu paling bagus apakah RPP nya punya orang lain RPP bikin sendiri silahkan di print tapi yang kalau Bapak Ibu tidak bikin RPP susah juga gitu ya susah juga cobalah boleh Bapak Ibu mencoba tanpa RPP deh nah itu seberapa banyak data yang bisa diambil dan profil Bapak Ibu jadi seperti apa kalau tidak punya RPP nanti bisa dilihat sendiri gitu ya kemudian ada observasi keterlaksanaan pembelajaran yang tadi sudah saya jelaskan jadi RPP nya sudah di print kita siapkan sticky notes ya sticky notes itu semacam kertas-kertas kecil Bapak Ibu bisa beli di toko buku kalau tidak ada ya siapkan sendiri aja pakai guntingan kertas-kertas kecil gitu ya kira-kira 10 x 5 cm gitu guntingi siapkan gitu di samping RPP kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu apa namanya anggap penting catat tempelkan di RPP jadi nanti RPP nya banyak tempelan kertasnya nah justru yang seperti itu yang bermanfaat untuk self-assessment selama pembelajaran berlangsung Bapak Ibu bisa merekam pakai handphone ini merekamnya sudutnya yang terbaik dimana ya yang terbaik adalah di belakang kita sebenarnya jadi arah kameranya itu mengarah ke siswa sebab dengan cara demikian kita bisa melihat respon siswa seperti apa gitu ya apakah semuanya tertarik semuanya terlibat ada yang ngantuk ada yang ngobrol sendiri gambar-gambar sendiri atau bagaimana itu nanti bisa dilihat kemudian setelah itu kalau Bapak Ibu merasa sudah cukup pelaksanaan pembelajaran selesai Bapak Ibu bagikan lagi sedikit note ke setiap siswa suruhlah mereka untuk menulis Bapak Ibu gak usah khawatir ini ada siswa yang serius gitu ya menuliskan sampai panjang lebar ada juga yang asal-asalan gak apa-apa itu tidak usah menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengolah artinya kita bisa membuat inferensi-inferensi terhadap semua apa yang ditulis siswa sehingga kita juga bisa memberikan atau menyusun profil gitu ya oh siswa ini ternyata lancar nih memberikan kesan-kesan gitu ya yang ini ogah-ogahan itu kita jadi tahu gitu ini bermanfaat untuk mengolah kelas kita selanjutnya dan yang terakhir Bapak Ibu bisa membuka instrumen self-assessment dan tinggal diisi sesuai dengan bahan-bahan sudah Bapak Ibu kumpulkan tadi nah Bapak Ibu kalau diisi dengan sungguh-sungguh saya yakin 100% sebab saya pernah melakukannya ini juga sudah pernah apa namanya saya tawarkan kepada beberapa guru gitu ya hasilnya cukup mengejutkan gitu ya beda ada beda kesan kenapa nih kok sharingnya jadi hilang jadi hasilnya jadi hasilnya pasti akan apa namanya memberikan kesan berbeda sama Bapak Ibu sekali lagi jadi kita perlu mengubah atau memperlebar zona nyaman kita gitu ya sehingga Bapak Ibu kompetensinya makin meningkat meningkat gitu formatnya Bapak Ibu akan diposting sebagai tugas gitu ya nanti Bapak Ibu boleh coba sendiri dengan kondisi yang Bapak Ibu hadapi jadi pembelajarannya nanti kalau sudah mulai atau pembelajaran yang sudah silahkan kalau memang masih ingat Bapak Ibu boleh dicoba mengisi tapi kalau aduh saya sudah lupa ya dulu gimana ya pembelajaran saya nanti pada awal semester baru Bapak Ibu boleh melakukan ini gitu ya nanti silahkan diisi formatnya dengan sungguh-sungguh pada awalnya sih pasti akan tersendat gitu ya sebab untuk mengisi bagian satu oh harus lihat RPP mengisi bagian ini oh harus lihat apa lagi dan sebagainya tapi gak apa-apa itu bagian yang mengasihkan menurut saya gitu ya Bapak Ibu akan menemukan beberapa hal yang menarik gitu yang susah itu kalau cuma dilihat gak dikerjakan pasti susah dan gak selesai gitu ya Bapak Ibu kalau dikerjakan walaupun tersendat ya pasti ada jalan lah untuk menyelesaikan masalah nah manfaat lain dari pengisian format ini adalah kalau sudah lengkap bukti sudah ada Bapak Ibu bisa menggunakan ini sebagai bahan petek nanti bisa digabung dengan hasil tes siswa bisa ditulis jadi karya tulis gitu itu nanti bagiannya Pak Didik Burini gitu untuk melengkapi apa namanya hasil dari self-assessment baik Bapak Ibu itu dulu yang bisa saya sharing kepada Bapak Ibu terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu saya berharap mudah-mudahan apa yang saya saya halo Bu Ica kayaknya Bu Icanya lagi sulit gak apa-apa langsung dilanjut saja berikutnya dengan siapa Ibu oh iya aku oke Bapak ini sama Terini atau sama Pak Didik dulu ya sama Teteh dulu atau Pak Didik dulu oh iya oh iya Burini dulu boleh oke silahkan silahkan sudah saya jadikan presenter oke oke Terima kasih. Ya, kalau share konten bisa dilakukan, mungkin di sini suaranya putus-putus. Tapi boleh dimatikan salah satu, misalkan videonya Ibu matikan dulu, atau share kontennya. Boleh dicoba videonya dimatikan Ibu, dari laptop Ibu bisa dimatikan. Nah, ini belum kelihatan lu share kontennya. Oke. Masih puter ya, Pak Lukman. Pemen di bawah ada Pak Bambang. Mohon dinaikan. Selamat datang, Pak Dr. Bambang. Sudah saya jadikan panelis. Terima kasih, Silahkan dilanjut. Terima kasih, Ibu. Ini dicoba sekalian dulu di stop dulu screennya, stop share kontennya. Kemudian diulang lagi, Ibu. Nah, untuk supaya lebih optimal share kontennya, videonya bisa dimatikan saja, Ibu. Di laptop Ibu ada gambar mikrofon, kemudian ada video. Nah, bisa diklik videonya, Ibu. Supaya lebih optimal nanti share kontennya. Nah, ya. Share kontennya sudah muncul, Ibu. Oke, isip. Iya. Silahkan Ibu nyalakan mikrofonnya. Boleh dicoba sekali lagi, Ibu. Mikrofonnya tinggal diklik. Supaya unmute. Ya, di sini masih kelihatan merah, Ibu, mikrofonnya. Diklik supaya jadi berubah warnanya. Silahkan, Ibu. Bentar, Pak. Oke. Ya, halo. Silahkan, Ibu, dilanjut. Oke, kita mulai ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari yang Pak Saifuddin dan Ibu Mimin. Hanya mengingatkan saja mungkin, ya. Wah, ini adalah tujuan program pengabdian dari tim. Terlihat, Bapak, Ibu? Jelas, Bu. Jelas. Silahkan, dilanjut. Ini adalah yang diharapkan indikator dari kegiatan pengabdian ini untuk kami, yaitu tim yang pleno tanggal 13 Juni sesi pagi ini. Dan tadi sudah dengan sangat jelas oleh Bu Mimin bahwa sudah sampai pada tahap, apakah data self-assessment itu bisa digunakan, gitu kan ya? Oh, ya. Tentu saja bisa digunakan. Kita akan coba menggunakan data self-assessment serta hasil belajar siswa itu untuk karya tulis ilmiah. Nah, seperti yang sudah Bapak, Ibu, peserta lakukan dari pengabdian awal, ini adalah beberapa materi yang sudah disampaikan oleh tim-tim dosen yang lainnya, mulai dari pembelajaran online, kemudian lagi penulisan soal evaluasi online, penyusunan soal HOT, kemudian perancangan pendalaman materi, dan terakhir ini penjaminan mutu pembelajaran. Nah, diharapkan semua materi yang disampaikan oleh Bapak, Ibu melalui kegiatan pengabdian ini kan dapat dicoba untuk diaplikasikan. Kemudian, setelah dioplikasikan apa? Kemudian, berarti Bapak, Ibu nanti akan memperoleh beberapa informasi yang bisa kita kelola sebagai data. Data Bapak, Ibu, data siswa, data pembelajaran. Nah, data-data tersebut itu untuk apa? Apakah hanya untuk melaksanakan kelas saja, atau menggunakan kualitas belajaran di kelas saja? Nah, yang tadi sudah disebutkan di sebagian di awal, itu pengembangan profesi guru secara berkelanjutan. Ini cukup hanya untuk Bapak, Ibu guru, untuk kami dosen juga sama, dan Bapak, Ibu Widya Iswara juga sama. Tiga hal penting dari pengembangan profesi bagi guru pelajar, khususnya guru, ada pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan publikasi karya inovatif. Nah, untuk publikasi ilmiah, ini sudah jelas, dijelaskan dalam buku empat dan buku lima. Di situ ada penjelasan tentang pembinaan dan pengembangan profesi guru. Bapak, Ibu nanti bisa dapat filenya, atau cari sendiri juga bisa. Ini sudah ada di luaran. Nah, untuk apa publikasi karya tulis ilmiah ini? Bapak, Ibu guru, untuk menambah modal Bapak, Ibu untuk... Kenapa? Karena memang diperlukan dalam penetapan angka kredit. Selain itu, apalagi peluangnya kalau kita... ...karya tulis ilmiah yang dipublikasikan. Bapak, Ibu bisa ikut... ...program Guru Berbagi. Guru Berbagi ini cukup menarik kalau menurut saya. Sekarang kan juga Bapak, Ibu mungkin sudah banyak yang mengikuti komunitas. Ada komunitas monoluis, atau komunitas pendia. Ada data yang oleh Bapak, Ibu. Bisa di-share oleh Bapak, Ibu di dalam fasilitas yang sudah ada. Ini beberapa contohnya. Kemudian ada lagi yang lainnya. Oh ya, tentu saja. Sementara ini, tanggal ini ke akhir adalah pendaptaran untuk keikut sertaan. Bapak, Ibu di dalam menutup kemungkinan sebelumnya sudah ada. Ini diharapkan. Apakah best practice hanya untuk Guru? Tidak juga. Ada juga best practice untuk Kepala Sekolah, untuk Widya Iswara, dan Pengawas. Nah, tadi data self-assessment yang Bapak, Ibu miliki, ataupun hasil belajar siswa, ataupun hasil proses pembelajaran yang hasil uji coba aplikasi, materi-materi yang sudah disampaikan, bisa digunakan. Bagaimana kemudian jika hasilnya positif, kalau saya sendiri secara langsung menyarankan, ya sudah ditulis sebagai best practice. Tapi bagaimana kalau datanya kurang baik, untuk latar belakang usulan penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan sekolah. Nah, lagi yang berbeda saja. Jika sebelum melakukan self-assessment itu, rancangan pembelajarannya dipersiapkan, Bapak, Ibu bisa tulis menjadi karya tulis inovatif. Nah, ini beberapa info best practice. Bapak, Ibu nanti bisa dapat file-file-nya juga. Tidak hanya untuk guru, kepala sekolah, video, suara, pengolah sekolah, itu bisa mengikutinya. Nah, hanya mengingatkan, best practice itu tidak harus selalu identik dengan yang besar, revolusioner, tapi hal-hal yang kecil, tapi sederhana, tapi memang dibutuhkan dan efektif, itu bisa juga digunakan, diajukan menjadi best practice. Bagaimana sistematika best practice? Tergantung, Bu, Bapak, beragam. Kadang ada juga institusi yang menerbitkan sistematika yang berbeda. Atau berdasarkan panditial lomba yang menyusun, karena memang best practice itu juga suka dilombakan. Tapi secara umum, ini adalah sistematika dari best practice itu. Ini adalah beberapa contoh, keikut sertaan atau Bapak, Ibu, Guru, ya kebetulan ini ada di Olimpiade Guru Nasional, di karya inovasi guru, ataupun di guru berprestasi. Tiga lomba ini saja mensyaratkan adanya karya tulis ilmiah. Jadi, Bapak, Ibu kan sudah punya banyak data, kita coba data-data tersebut, kita kelola, itu sebenarnya. Apakah hanya untuk best practice saja, ataupun lomba-lomba saja, ada tingkatan yang lain yang bisa Bapak, Ibu coba, yaitu melakukan publikasi di jurnal ilmiah. Bapak, Ibu bisa cari banyak sekali jurnal yang kita punya. Di Indonesia sendiri ada portal untuk jurnal, Garuda, Bapak, Ibu bisa akses. Ada 9.786 jurnal yang Bapak, Ibu bisa akses. Khususnya untuk pendidikan biologi ada 24. Sementara untuk jurnal pendidikan IPA, itu kurang lebih ada 19 jurnal. Nah, jurnalnya, jurnal apa saja, Bapak, Ibu nanti bisa lihat. Nah, tadi mengingatkan saja yang Bumimin ini, untuk saya sendiri sebenarnya juga, karena memang butuh waktu kita untuk ini, butuh tenaga dan kekuatan motivasi yang besar, karena tidak akan memulai, kalau tidak ada keinginan itu saja mungkin nanti untuk yang karya tulis yang besar akan disampaikan oleh Pak Didik. Hanya ingin mengingatkan, di sini ada survei dan tugas yang diharapkan bisa diisi oleh Bapak, Ibu. Ini alamatnya, nanti mungkin saya share juga ke Panitia. Yang satu, survei. Yang kedua, kemudian tugas untuk yang tadi, yang self-assessment. Dan untuk yang ketiga, draft karya tulis ilmiah peserta. Ini rencana, kami akan nanti membuat Google Classroom, karena kelompok kami ini tidak dari awal melakukan komunikasi dengan Bapak, Ibu di dalam Google Classroom. Tidak ada satupun pesertanya. Tidak ada satupun kami yang memasuki Google Classroom tersebut. Kalau saya sendiri, kebetulan tidak ada invite email-nya itu dulu sudah saya sampaikan, tapi tidak ada juga. Mungkin itu saja. Terima kasih, Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, Pak Didik. Pak Didik. Silahkan, Pak Didik. Sudah saya jadikan pertanyaan. Pak Lukman, di bawah ada Ibu Nuriani sama Bu Nenden. Bisa dinaikkan dulu. Baik, baik. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Yang pertama-tama saya sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Lukmanul Hakim, selaku host. Yang saya hormati Bapak Ketua Departemen Pendidikan Biologi di sini sudah hadir, beliau di tengah-tengah kita. Bapak Dr. Bambang Subriyatno, para narasumber, Ibu Dr. Mimin, Bapak Dr. Saifuddin, Ibu Dr. Rini Solihat, bersama Bapak Ibu peserta pengabdian masyarakat pada pagi hari ini yang dirahmati Allah. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit tentang publikasi ilmiah. Jadi sebenarnya tadi di depan sudah disampaikan, sudah disinggung-singgung oleh para narasumber kita tentang karya ilmiah. Jadi publikasi ilmiah ini menurut saya bagi Bapak Ibu semua ini tidak sesuatu menjadi hal yang asing. Jadi publikasi ilmiah saya yakin Bapak Ibu sudah pernah membaca atau bahkan sudah pernah menulis atau bahkan sudah pernah mempublikasikannya. Jadi asumsi saya, Bapak Ibu sudah pernah publikasikan karya ilmiahnya. Jadi pada kesempatan hari ini, saya tidak bermaksud untuk menggurui begitu Bapak Ibu, mohon maaf. Kita sharing saja tentang hal-hal yang berkaitan dengan publikasi ilmiah. Atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya mungkin writing scientific paper and publication. Tujuan dari pengabdian ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Rini sebelumnya. Jadi setelah pengabdian ini berakhir, harapan kami adalah Bapak Ibu semua mampu menghasilkan karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah yang sesuai dengan etika publikasi dan memahami strategi publikasi pada jurnal ilmiah. Ini harapan kami ya. Makanya tadi Ibu Rini sudah menyampaikan setelah acara ini berakhir, dimohon untuk Bapak Ibu semua untuk submit draft, draft paper atau draft artikel di mana draft ini nanti akan kita evaluasi, akan kita review, dan kita kembalikan lagi kepada Bapak Ibu semua untuk selanjutnya di follow up atau barangkali nanti akan dipublikasikan pada jurnal pendidikan atau mungkin jurnal-jurnal yang lain, mungkin jurnal di level internasional atau mungkin nasional. Ada beberapa indikator keberhasilan dalam pengantian ini. Yang pertama adalah mampu menjelaskan kaitan penulisan secara benar ya. Ini mungkin sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Yang kedua, mampu membedakan jenis, format, atau bentuk tulisan ilmiah. Kita mengenal ada beberapa macam tulisan ilmiah ya. Jadi, Bapak Ibu harus bisa membedakan mana itu laporan, mana itu tesis, mana itu skripsi, mana itu disertasi, mana itu artikel ilmiah. Ini diharapkan Bapak Ibu mampu membedakan formatnya atau bentuknya. Sehingga kita akan bisa fokus kita mau apa, kita mau menulis artikel, kita mau menulis laporan, atau menulis apa, sehingga formatnya jelas. Kemudian diharapkan juga secara tepat mampu mengaplikasikan. Jadi, setelah kita memahami formatnya, memahami kaedah penulisannya, maka kita harus mampu mengaplikasikannya. Bagaimana sih menulis paper, bagaimana menulis laporan, bagaimana menulis makalah, atau mungkin bagaimana menulis tesis, atau mungkin kalau tesis, atau disertasi, atau skripsi, ini barangkali setiap universiti memiliki standar atau pedoman dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Kemudian yang keempat, mampu menjelaskan strategi publikasi pada jurnal ilmiah. Jadi, ini perlu strategi ya. Yang terakhir adalah, diharapkan Bapak-Ibu mampu memahami etika dalam publikasi ilmiah. Jadi, publikasi ilmiah, atau scientific paper public publication, ini ada etikanya Bapak-Ibu ya. Jadi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari tentang paper yang kita publikasikan, seharusnya kita juga mengetahui ya, apa sih etika dalam publikasi ilmiah itu. Kemarin sudah, barangkali slide yang saya sampaikan ini, sudah saya sampaikan ke Panitia, dan mudah-mudahan diterima oleh Bapak-Ibu semua. Dan akan, atau dasar untuk diskusi kita berikutnya. Ini ada beberapa, mungkin ya, di kita semua. Mengapa sih kita harus membuat, menulis, menyusun tulisan ilmiah atau scientific paper gitu ya? Jadi, kenapa kita harus menulis gitu? Ini saya bedakan menjadi dua alasan gitu ya. Jadi, ada alasan internal, internal motivation, ada external motivation. Jadi, kalau internal motivation itu, barangkali, kenapa saya harus menulis? Ini mungkin berkaitan dengan aspek psikologi ya. Ada kepuasan tersendiri bagi seseorang, ada kepuasan tersendiri. Jadi, Bapak-Ibu setelah menulis secara benar, menulis secara baik, menulis secara lengkap, apa yang akan Bapak-Ibu sampai... ...sendiri. Apalagi ini berkaitan dengan profesi kita. Jadi, apa yang kita temukan, apa yang kita sampaikan, ini akan menjadi motivasi tersendiri, kepuasan tersendiri bagi kita, bagi Bapak-Ibu sebagai penulis. Kemudian ada motivasi eksternal. Nah, ini motivasi eksternal ini banyak ya. Jadi, bisa juga karena tuntut luar gitu ya. Bapak-Ibu guru mungkin perlu untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Ini saya kategorikan sebagai motivasi eksternal. Saya mau publikasi buat apa? Untuk kelepasan dalam kenaikan pangkat. Bapak-Ibu dosen juga sama. Saya mengenal, ada istilah tridharma berguruan tinggi, jadi ada pendidikan, jadi kita wajib mengajar. Kemudian ada penelitian dan publikasi. Nah, ini termasuk motivasi. Itu dapat menghasilkan Ini saya kelas dulu yang digita ya, diri kita. Siap enggak? Motivasi enggak? Termotivasi enggak kita untuk menulis? Kadang-kadang untuk itu perlu kesiapan mental. Istilahnya, masuk ke depan. Aktif. Materi utama. Jadi di depan, Apa ini? Nulis apa? Tapi saya yakin Ibu pas ini Materi utama ya. Terima kasih. 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 Oke Bapak Ibu Iya Teing, gimana kalau kita tanya jawab saja Karena waktunya sebenarnya sudah tinggal 4 menit lagi Tapi mungkin nanti akan ada Supaya Bapak Ibu juga bisa mengungkapkan kepenasarannya untuk bertanya Ya Pak Luqman, Mangga, gimana? Silahkan Bapak Ibu yang ingin menunjukkan pertanyaan Boleh RASF atau menulis di kompon chat Ya Ya Saya sudah Baik Bapak Ibu Untuk yang ingin mengajukan pertanyaan Silahkan Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat everyone Atau kolom chat panelist Atau Bapak Ibu tunjuk tangan Diklik icon raise handnya Sehingga Bapak Ibu nanti akan terlihat Seperti Ibu Rini sekarang ini Ibu Rini sekarang sedang ngeklik raise hand Sehingga kelihatan Sehingga kelihatan ingin bertanya Tapi tidak mungkin nanti Teteh bisa diturunkan raise handnya Tangannya Oke kemudian ini Iya 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 Ibu swastika Dari tadi Ibu swastika Silahkan Ibu swastika Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Kami dari Sumasadu Sumarapura Bali Saya ingin menanyakan masalah mengenai penulisan Jujur saja Pak Kami mencari ide untuk menulis itu sulit sekali Mungkin karena tidak terlatih atau belum pernah gitu Hanya untuk persyaratan naik pangkat Sudah kami membuat PTK Pak Tapi PTK yang asli mungkin untuk sendiri pribadi Dari langkah-langkah di kelas Sulit sekali menuangkan Mohon bantuannya bagaimana caranya Pak Terima kasih Bapak dan Ibu Rini Sama-sama Silahkan Ibu Rini Bu Rini tidak Terima kasih Iya Oke Sedikit saja saya punya ide ya Pak ya Silahkan Baik Terima kasih Bisa Din Ya kalau tidak bisa Saya saja lah Jadi Ibu yang saya hormati Terima kasih atas pertanyaannya tadi Kenapa susah gitu ya Dan kelihatannya Apa ya Memang kita kalau memulai itu Terbat takut Terbat takut Sehingga tidak harus menulis Tuntas gitu Jadi apa yang harus kita lakukan Yang pertama Tentu Ilmu menulis itu Yang harus kita pahami Ibu ya Itu yang pertama Jadi bagaimana Menulis Kayakilmiah tadi Seperti yang disampaikan Pak Didik Lalu bagaimana Cara mendapatkan data yang terbaik Seperti yang disampaikan oleh Bu Mimin tadi Kemudian Kita coba tulis Dengan format Yang kita pahami dulu Lalu Kalau sudah kita buat Maka langkah berikutnya Coba orang untuk Penelak Memeriksa Apa kekurangan yang ada Dari apa yang kita tulis Bisa kita peniksa sendiri Dengan menggunakan Misalnya kita mau publikasi Di jurnal A Disitu ada sejumlah persyaratan Kita lihat satu persatu Persyaratan yang terpunyai atau tidak Tapi Kita harus mulai Dengan Segala keterbatasan Kalau tanpa mulai Kapanpun tidak akan Bisa kita laksanakan Mulai berani Kalau salah itu pasti Kita tentu semuanya Sudah sangat paham Orang maju itu Pasti belajar dari Kesalahan Jadi Sekali lagi Yang penting Berani Tapi ilmunya juga Tadi Ilmu menulisnya Harus kita tingkatkan Bagaimana cara Meningkatkan ilmu Menulis kita Salah satunya tadi Seperti yang disampaikan oleh Pak Didik Pelajari itu dengan cermat Yang kedua Yang sangat penting adalah Banyak membaca Tulisan-tulisan yang serupa Yang sudah dipublikasikan oleh orang banyak Dan itu mudah sekali diaksesnya sekarang itu Ya Sekiranya Sedikit Dari pengalaman Yang Saya alami juga demikian Awalnya mengurang percaya diri Tapi sekali kita berhasil Itu pelajaran yang sangat penting Dan insya Allah itu akan Memudahkan kita untuk selanjutnya Harus berani Tidak usah takut salah Tidak usah takut dicemoh Kita selalu belajar dari Kekurangan Yang kita miliki Kesempurnaan Tidak akan Kita peroleh Tanpa Memahami kekurangan Yang kita miliki Burini silakan Kalau ada yang mau ditambahkan Silakan Burini Terima kasih Pak Sebudit Dan menyampaikan Jawaban dari pertanyaan Ibu Rani ya Swastika Rani Selanjutnya ini ada pertanyaan dari kolom chat Untuk Bapak Ibu Pemateri Assalamualaikum Bagaimana cara Meningkatkan Motivasi Dan memanaj Waktu yang baik Untuk menulis Karya ilmiah Best practice Di sela-sela Kesibukan tugas Di sekolah Itu pertanyaan dari Ibu Rani ya Silakan Bapak Ibu Penelis Kita anggapin Yang lain Yang lain agak Keliatannya masalah Dengan jenial Atau Ibu Mimin Silakan Ibu Mimin Kalau mau Respon Pertanyaan tadi Halo Ibu Mimin Ya Sebenarnya Sambil nunggu Nanti Udah Ibu Mimin Mungkin bisa menambahkan Baik Pak Lukman Mungkin Ada beberapa Hal yang mesti kita Perhatikan Ya Jadi Bagaimana kita Memulai hal-hal Tadi Bagaimana Memotivasi Kita Masing-masing Itu ya Agar kita bisa Melakukan Self-assessment Sampai nanti Sepublikasi Ya Balikan lagi Pada diri kita Sendiri Motivasi Yang Motivasi Yang perlu Dibangun Adalah Bahwa Apa yang kita Lakukan itu Betul-betul Sesuatu yang Sangat penting Mungkin buat kita sendiri Mungkin juga orang lain Itu dulu yang harus kita Bangun Ya Itu dulu yang harus kita Bangun Bahwa Itu merupakan satu yang penting Yang kedua adalah Bahwa Apa yang kita lakukan Itu tidak akan diketahui orang Apakah kita sudah melakukan dengan baik dan benar Gitu ya Apa yang sudah kita kerjakan Tanpa kita Menunjukkannya pada orang lain Bagaimana cara menunjukkan ke orang lain Salah satu upayanya tadi Buat laporan Apa Asismen Sendiri Kemudian kita publikasikan Dari situ kita tahu bahwa kita Sudah bekerja baik atau belum Itu jadikan motivasi buat kita Dan sisi selain Memang Yang Ini yang paling Harus kita perhatikan Itu semua adalah Kewajiban yang harus kita penuhi Karena itu semua ada di standar-standar Yang harus kita penuhi Dalam rangka menjalankan tugas kita sehari-hari Begitu Pak Lukman Terima kasih Pak Doktor Kemudian kita Kasih kesempatan untuk yang bertanya langsung Dari Ibu Minarni Silahkan Ibu Minarni Ibu Minarni silahkan Untuk pertanyaan Terima kasih Pak Ulmar Kedengeran suaranya Pak Terima kasih Dosen pemateri Saya Ibu Minarni Dari Benda Lampung Pak Ibu Minarni Tadi menarik sekali Yang sudah disampaikan Begitu-begitu juga dengan Motivasi ya Dari Pak Saipudin barusan Itu insya Allah menggugah Kita untuk bersemangat ya Untuk menulis Melakukan Asesmen Yang selama ini sebetulnya Sudah dilakukan Tetapi Baru sebatas Apa hanya untuk Melihat respons siswa Terhadap Proses pembelajaran Yang dilakukan Menjadi kendala mereka Misalnya Kurang mengerti Dan sebagainya Jadi Belum bisa Atau belum Belum diungkapkan Dalam bentuk tertulis Betul-betul Seperti yang Di Apa Sampaikan Ibu Minin tadi Jadi betul-betul Direncanakan Kemudian didokumentasikan Nah yang seperti itu Yang belum Mungkin ini menjadi Tantangan Tantangan kami ya Para guru Untuk bisa Tadi Yang selama ini Kalau membuat PTK itu Kayaknya kalau Enggak dipaksakan Betul-betul Sudah dikejar Mungkin Kenaikan pangkat Sudah bertahun-tahun Belum Naik Itu baru Dan itu pun Belum rutin Untuk tadi Makanya kalau ditanya Di Surpe itu Ada dua tahun Belakangan Nah itu Apakah sudah ada Kerja tulis ya Belum Nah mungkin Seperti yang disampaikan Ibu yang dari Bali Tadi Menggugah semangat Untuk produktif Menulis Di salah kesibukan Kita guru Ya ini emang Betul-betul Niat yang kuat ya Seperti tadi Ditambahkan Bu Rini Kalau dengan Bukan tekat yang kuat Mungkin ya Enggak akan Enggak akan Ketulis-tulis Gitu Apa yang Sebetulnya Selama ini Dilakukan gitu Self-assessment itu Hanya untuk respon Menilai Pembelajaran kita Sudah dilakukan Tetapi yang betul-betul Direncanakan Sampai menghasilkan Produk Itu yang belum Nah mungkin Biar lebih Apa Untuk Teraplikasikan Oleh kami Kalau bisa Ada Sampaikan ya Di Langkah Seperti yang tadi Di Langkah-langkah Yang praktis Rancang Sampai Nanti Ketul bisa Aplikasikan Mungkin itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Satu paragraf Terima kasih telah menonton Yang kedua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Demikian Karena pembelajaran yang Menurut kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah di Sudah di instrumen-instrumen Yang bisa kita gunakan Jadi Apakah yang kita lakukan Sudah baik atau tidak Kembalikan pada standar-standar Yang sudah ditetapkan Jadi untuk melihat Apakah Standar itu terpenuhi Atau tidak Kalau terpenuhi Tentu sudah baik Tentunya Ya Oleh karena itu Kita tidak usah khawatir Memang Di saat Kondisi Yang Seperti sekarang ini Memang semua Tidak terencana Dengan baik Karena memang ada musibah Yang kita alami Tapi Dengan Berpedoman Pada Beberapa instansi Yang sudah melakukan PJJ Dan sudah punya pengalaman Yang baik tentang itu Dan juga Kita tahu Bahwa Banyak buku-buku Yang Atau informasi Atau hasil penelitian lain Yang sudah mengulas Banyak tentang Bagaimana PJJ Yang berkualitas Maka Untuk Melihat Standarnya Seperti apa Sebelum kita Memiliki Secara Mandiri Tentang Standar PJJ Yang kita lakukan Maka Langkah baiknya Kita coba PJJ yang kita buat Itu Mengacu pada Standar-standar Yang sudah dikembangkan Orang dulu Itu tidak jadi masalah Jadi tidak usah khawatir Apakah berkualitas Atau tidak Jangan dulu Pesimis Ya Tadi Paling tidak Di awal Sudah disampaikan Apapun Jenis Pembelajarannya PJJ Daring Offline Dan lain sebagainya Sampai tidak Tujuan yang akan Kita bangun Terbangun tidak Tujuan itu Pada anak didik kita Kalau itu Tersampai Sampai Ya Anak didik kita Memperoleh kompetensi Sesuai dengan yang sudah Sesuai dengan Aturan-aturan Standar-standar Yang kita Kita miliki Kata orang Ini tidak sesuai Tidak baik Tapi kalau itu Tercapai Kita harus yakin Itu sudah baik Artinya Karena target Apapun pembelajaran Target utamanya Adalah Tadi Kompetensi itu Terbangun atau tidak Itu yang sangat penting Ya Karena Ya Semua Proses-proses Pembelajaran itu Punya kelebihan Jadi kita Tidak usah khawatir Karena tadi sudah disampaikan Kalau sekarang ada kekurangan Maka kesempatan yang lain Perbaiki 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 Sehingga suatu saat Nanti kita punya Kegiatan KBM Yang Berkualitas Yang bisa Sekali lagi Menjamin Anak didik kita Bisa membangun Kompetensi Kompetensinya Itu yang sangat penting Sebenarnya Yang perlu diperhatikan Kita jangan terlalu pesimis Itu sementara Pak Luqman Mungkin yang lain Silahkan kalau mau menambahkan Pak Luqman Batasi ya Sampai 4 menit lagi Karena Saya harus buka room 2 room Sesi 2 Mungkin di Pekan terakhir Pengambilan masyarakat Dari Uki Kerjasama dengan NBMP Ini 4 menit Terdepan akan Terakhir Jadi kita Untuk persiapan Buka Room meeting baru Pak Luqman Nanti saya minta waktu Sebentar Silahkan Untuk Kata-kata Dari Bapak Baik Maaf Mohon maaf Memotong ya Terima kasih Pak Luqman Kemudian terima kasih Ibu Lani Dan juga Teman-teman Tim dosen Mungkin ini Tidak terasa Kita sudah Dua bulan Bekerja Luar biasa Kalau menurut saya Jadi Pesertanya pun Ini selalu Saya lihat Ini mungkin sekitar 90 persenan 70-90 persen Selalu full Ini suatu Proses yang Luar biasa Aktivitas peserta Juga saya lihat Di chat Itu sangat Aktif Dan sebagainya Kita sebentar lagi Akan berakhir Tapi sebelum berakhir Mungkin kita akan Coba Ini Yang umum nanti Sebagai refleksi Refleksi bersama Itu mungkin Kita perlu dijadwalkan Satu waktu Refleksi bersama Dan katanya Ini kita mendapatkan Respon juga Dari Direktorat GTK Tadinya kan Kita tidak pernah Berpikir Seperti itu Jadi dari Direktorat GTK Ingin hadir juga Mudah-mudahan Kita nanti Dalam satu waktu Kita ketemu Sebagai penutupan Jadi mohon Semuanya Hadir Nanti Kedepannya Kita jadwalkan Minggu depan Mungkin kalau bisa Seperti itu Dan kalau memungkinkan Nanti yang Menentangkan sertifikat Itu yang dari Direktor GTK Mudah-mudahan Kalau memang Itu bisa terjadi Kalau tidak Kita lebih paham Tidak masalah Prinsipnya Bukan sertifikatnya Tapi kompetensinya Yang kita kembangkan Kami berharap Ini bisa Lanjut terus Kedepan Dan Kita perlu juga Mendengar respon Dari teman-teman Jadi nanti kami akan Menyebarkan Angkat evaluasi Sebagai Respon Untuk refleksi Bagi kami Kedepan itu Harus bagaimana Dan Pelaksanaannya itu Apakah Perlu ditambah Atau terlalu Panjang Atau bagaimana Itu mungkin Kami perlu respon Jadi mohon Nanti suatu saat Minggu depan Kami akan sebarkan Angkat tolong diisi Lalu setelah itu Kita akan refleksi Dan mungkin Kita akan tutup Dengan kuliah umum Apakah dari Masih dari UPI Atau dari GTK Kalau memungkinkan Dari GTK Lebih baik Seperti itu Sebagai Respon positif Jadi itu mungkin Sementara ya Pak Lukman Jadi terima kasih Kepada seluruh Peserta yang sudah Hadir Dari pagi Sampai siang Tidak Tidak Seminggu Itu Dua-tiga kali Karena kan ada Responsi Tiap hari Jumat Dan juga ada Kuliah lagi Jadi ini Suatu hal yang luar biasa Saya senang sekali Bekerjasama dengan Ibu Bapak Kemudian Mohon ini dimanfaatkan Sedemikian rupa Karena kita bisa Berinteraksi dengan Dosen Berinteraksi dengan Teman-teman Di luar Daerahnya masing-masing Se-Indonesia Bahkan kalau dilihat Itu ada yang dari Jepang juga Silahkan di Cek Dari Sabang Sampai Merauke Semua ada Jadi ini Suatu hal yang Mengembirakan Bagi saya Komunitas ini Tolong dipertahankan Nanti kita akan Kembangkan lagi Itu mungkin Pak Lukman Nanti kita akan Tindak lanjuti Tadi respon dari Bulan Dikatanya Harus Ada MOU Nanti kita akan Tindak lanjuti MOU Terima kasih Pak Lukman Mungkin Depannya Kita akan Bibaik lagi Dalam Proses kerjasama Antara NGMP Dengan Dan kita akan Buatkan Semacam ANOYU Dan untuk Bapak Ibu Kalau peserta sekalian Yang belum mengisi Presensi Silahkan diisi dulu Presensinya Bu Ica Monitor Silahkan Bu Ica Mungkin Gampang Sinjau Bu Neng Lani Bagaimana Bu Neng Lani Tutup Tutup saja Ya Terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu Dosen Yang Setelah Bersihkan Ilu Yang Sangat 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 Bermanfaat Mungkin Saya Terserah Dengan Terima kasih Juga Untuk Para Penelis Semuanya Para Atendi Kita Mungkin Berakhir Di sesi Pemaparan Panel Di Kesempatan Ini Nanti Kita akan Lanjutkan Di PKGB Untuk BC Silahkan Bapak Ibu Mungkin Bergabung Ke Masing-masing Meeting Room Yang sudah Disediakan Dari 1 Sampai 5 Dari Saya Sebagai Host Mohon maaf Apabila Ada Kekurangan Kata Dalam Penampian Bapak Ibu Yang belum Diberi kesempatan Untuk Bertanya Mohon maaf Dan Juga Pertanyaan Dari Chatting Belum Bisa Dibacakan Terima kasih Atas Perhatian Mohon maaf Atas Segala Kekurangan Jelahitau Kekuladaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Hitungan Tiga Rekaman Kita Stop Tiga Dua Satu Tiga 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 Tiga